Halo semuanya, selamat datang di channel Fiksa Adi Dimanapun kalian berada menonton video ini Semoga kalian sehat-sehat aja Nah, sesuai dengan judulnya, kali ini coba kita review salah satu rudal terbaru dari SOP Dengan harga yang cukup murah dan juga ini dari Indonesia Made in Indonesia itu yang membuat spesial dari rudal ini Namanya Karambit Kayaknya ini rudal masuk ke rudal fiksi aja ya Dengan harga 7 jutaan Cukup-cukup murah ya Kalau kita bandingin sama rudal-rudal yang lain disini Ada high core 10 juta Ada type O ini gold Terus ada DF dengan harga 7 jutaan 800 Disini ada YJ12A dengan 6 jutaan Dan sebenarnya disini ada rudal baru juga cuman ke gold ya Dan X51 8 juta Ya menurut gue Karambit ini termasuk rudal yang oke lah gitu Dan langsung aja kita beli 2 kali gitu coi ya Kita beli 2 nanti kita pasang di kapal F125 kita temen-temen Hah dolar gue habis? Lah What? Dolar gue minus guys What? Dolar gue minus Hah? Aduh Ya udah biarkan aja minus-minus temen-temen Langsung aja kita pasang disini rudal Karambitnya Dan ini kita pasang di kapal F125 Jadi ada totalnya 4 kali Apakah rudal Karambit ini worth it buat kita beli di harga 7 juta dolar gitu Untuk masalah spek dari Karambit ini tuh dia punya kerusakan di angka 27.300 Itu 1 kali per salvo Jaraknya 10 km mengisi kembali 7 juta dolar Dan amunisi 23 Dan untuk masalah ketahanan di 60 ya Jadi cukup bagus ini untuk ketahanannya Mirip-mirip kayak DF DF berapa ya? Ketahanannya lebih tebal Karambit ya Oke sih kalau pendapat gue untuk masalah ketahanan itu belum max upgrade Coba kita upgrade dulu Sini gue udah upgrade untuk rudalnya temen-temen ya Dan langsung aja coba kita test damage-nya Di 4 kali per salvo F125 Dan ini kita keluarin dulu 2 kali per salvo dulu Total damage-nya berapa? Di angka 54.000 guys Jadi total damage-nya kalau di 4 kali sekitar 100k Ya mirip-mirip nafal ini damage-nya temen-temen 54 Dan coba kita full combo dengan relog yang cukup lumayan ya Cepat Uh Bagus guys 109.000 Ih damage-nya setara nafal guys Sumpah damage-nya setara nafal guys sebenernya ya 109.000 Coba kita bandingin sama nafal Ini nafal 4 kali ya Langsung kita coba keluarin semua nafal 4 kali per salvo Total damage-nya berapa? 114.000 Yah mendekati nafal ya Tadi kan itu karambik di angka 109.000 Dan nafal aja di 114.000 Beda tipis Tapi menurut gue karambik ini worth it lah untuk dibeli dengan harga 7 jutaan Ya apalagi ini rudal dollar yang bisa kalian beli di level 20 Karena kelahnya epic Worth it banget buat dibeli Langsung aja disini kita pasang di F125 dengan 4 kali per salvo Dan mari kita coba di mode offline aja Di mak baru oke sih Dalam gameplaynya disini Apakah disini kita ketemu tim-tim yang bagus Biasa aja tim-timnya ya Oke Langsung kita ke arah kiri dulu aja Kita keluarin helikopter seperti biasa Mudah-mudahan musuhnya Ini gak sakit-sakit Karena biasanya botnya sakit Wah gila Lawannya full batok Batok cruiser bro Atau bisa dibilang kapan rohin ya Banyak banget bro Mana musuhnya Di bagian sini ada nih Kalau gak salah ada kapal induk di bagian sini guys Coba-coba open map dulu Oke sana satu Nah bener kan kapal induknya disini guys Oke Kelihatan kapal induknya Mantap Untuk jarak Ini apa jarak rudalnya cukup jauh juga ya Tadi Aduh kapal induknya disana ya Dia gak bisa ngelock Ini ya ngelock kapal ya Eh Dia ini gak Sorry Dia gak bisa ngelock pesawat Kapal pula Ah Sorry 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 Salah sebut teman-teman Sorry 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 Nah ini coba kita bantai kapal induknya ya Ini coba kita combo deh Combo menggunakan RPK PICAR Pertama kita keluarin RPK PICAR kita dulu Oke Semisalnya musuhnya ngeflare Baru kita Wih gila Apa itu Bang Gila emang ini musuh Gila sakit banget coy Mampus kau Gak bisa guys Gue langsung combo guys Kita keluarin langsung Damagenya Atau gak tuh Ih Hancur coy Oke Gila sakit banget coy Aduh gak masuk guys Wih gampang hancur coy Aduh Gampang banget Gampang banget hancurnya guys Wah mati gue Wah asem Ini harus dibantai dulu sih Helicopter movie deh Nice 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 Makan nih kerambik gue nih Makan nih kerambik gue nih Aduh gak ada yang masuk cok What Lembek banget guys Wah sumpah Gak wajar guys Ini masalahnya A-A musuh yang sakit bro Bukan rudalnya yang gak OP Air defense musuh Di mode Apa namanya Mode alpha test Itu kayak Diluar nulur teman-teman Diluar nalar gitu Asem lah OP banget Itu A-A Kayak Lu pake zircon juga Gak akan tembus gitu Bangke Tuh Kena Air defense musuh Hancur guys Apa karena emang Rudalnya yang lembek Tapi menurut gue sih Ketahanannya kan 50 Sedangkan DF aja Di ketahanan Berapa tadi ya 2 full Lebih OP DF tadi Coba kita tes Di zanami Masa gak tuh Damagenya tes Tuh Ada yang satu Gak masuk coy Oh nih Battlecruiser Oke Kombonya gini aja deh Jadi coba kita combo ya Masa gak tuh Aduh kena flare Memang bangke Sumpah bikin kesel guys Boat di mode offline nih Apalagi Alpateh bro Kayak bikin emosi gitu Naik emosi gue guys Kalo ketemu gue Mending main mode online lah gue Masuk gak tuh Gak ada yang masuk loh Gila guys Udah gue comboin pake FRPK PR juga Gak ada yang masuk Nah baru masuk tuh Damagenya ya Awap akbar Ini kombonya RPK RPK pula Apa namanya Ya bener gak RPK guys PKSB Sorry RPK Aduh Salah-salah sebut kan Jadinya Hilang konsentrasi gue guys Gara-gara Rudal gue gak masuk-masuk Tuh 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 Gak masuk guys Ya Allah Ini gimana ceritanya Menurut gue ya Ini kayaknya Bukan rudalnya yang busuk Tapi air defense musuh yang busuk Air defense botnya yang busuk guys Soalnya damagenya gak cor Ketahanannya cukup tebel Coba-coba Kita full combo ya Disini kombonya PKSB Naval Eh naval Karambit Nah Semuanya lah Masuk lah dikit Walaupun gak banyak-banyak Lagi kombonya Oke mantap Akhirnya Lagi guys Masuk tuh Oke mantap Oke mampus kayak Macem-macem sama gue Oke karambit Dua kali Nice Masuk Dua kali lagi Nice Masuk lagi Dua kali lagi Nice Masuk lagi Lagi Ih reloadnya cepet guys Nah Akhirnya Tuh Enak kan Kalau gak kena air defense musuh Cuman kalau kena air defense musuh Ya badut juga itu Rudal ya Disini kita kill Empat Dua juta damage Ya lumayan lah Oke kira-kira begitu Tentang review Rudal Karambit Dengan harga Tujuh jutaan Di shop Kalian bisa beli nanti Ketika rilis ini global Kalau pendapat gue Gue belum bisa Menyimpulkan ini rudal bagus Apakah kagak Tapi pendapat gue pribadi Oke oke aja Karena kan dijual Pakai dolar Harga tujuh jutaan sih Worth it Ya Kalau Kalian pengen cobain Silahkan cobain aja Ketika rilis global Untuk saat ini Gue belum bisa Memaksimalkan Pendapat gue Karena masih alpha test Kemungkinan Akan ada Namanya Nerf Ataupun buff Di rudal Ketika rilis secara global Silahkan tulis pendapat kalian Jangan lupa komentar Sampai jumpa Di next video Bye 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 Terima kasih.